Saudara pasca aktivitas unjuk rasa yang dilakukan hakim di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan, Senin kemarin. Hari ini kondisi ruang sidang terpantau kosong dan tak ada aktivitas. Ruang persidangan yang biasanya mulai ramai pada pukul 9 pagi, hari ini terpantau kosong. Ini merupakan imbas dari gerakan cuti masal yang dilakukan oleh hakim di seluruh wilayah di Indonesia, salah satunya di pengadilan negeri Makassar. Meski demikian, pelayanan publik dan perkara yang dinilai penting dan mendesak akan tetap disidangkan nantinya. Kita pantau situasi terkini terkait tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan. Ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Linda, setelah kemarin ada aksi yang digelar para hakim, apakah hari ini ada aksi susulan? Baik, selamat siang Bela dan juga saudara. Untuk hari ini dari pantauan kami tidak ada aksi unjuk rasa susulan yang akan dilakukan, walaupun memang kemarin ada sebanyak 48 hakim yang melakukan aksi unjuk rasa di depan pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi yang mereka lakukan ini juga merupakan bagian dari gerakan cuti bersama yang dilakukan oleh hakim di seluruh penjuruh tanah air dan tak terkecuali di pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka menuntut peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dan berdasarkan pernyataan sikap Forum Solidaritas Hakim Indonesia pada pengadilan negeri Makassar, memiliki ada 4 poin tuntutan yang disampaikan. Di antaranya yaitu meminta negara dalam hal ini pemerintah dan juga DPR Republik Indonesia untuk melakukan pemenuhan hak hakim atas kesejahteraan dan juga perumahan, melakukan penyesuaian atas kondisi ekonomi faktual saat ini, serta mempertimbangkan besarnya tanggung jawab profesi hakim dan menyesuaikan standar kehidupan yang layak. Untuk poin kedua, bela dan juga saudara, memberikan pemenuhan hak atas fasilitas yang layak bagi hakim, utamanya hak atas perumahan, transportasi, dan juga kesehatan. Sedangkan poin ketiga yaitu untuk memberikan jaminan keamanan bagi hakim dalam pelaksanaan tugasnya yang sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan untuk di poin keempat, yaitu untuk mendorong negara dalam hal ini pemerintah dan juga DPR RI untuk melakukan pengesahan RUU jabatan hakim, bela. Linda, sampai kapan para hakim makan cuti masal dan apakah sama sekali tidak ada persidangan hari ini? Baik, cuti masal ini akan berlangsung nantinya sampai tanggal 11 Oktober 2024 selama kurang lebih 5 hari pada pekan ini. Dan dari pantauan kami hari ini tadi kami sempat masuk ke dalam ruang sidang dan kami memantau tidak ada sama sekali aktivitas ruang sidang bisa dikatakan kosong walaupun biasanya pada hari normal ruang sidang sudah mulai beraktivitas sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Namun hingga saat ini pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah di kota Makassar, dari pantauan kami masih belum ada aktivitas. Namun pelayanan publik dan juga perkara yang dinilai penting dan juga mendesak misalnya perkara tindak pidana korupsi ataupun para peradilan yang berbatas ataupun yang memiliki tengah waktu nantinya akan tetap disidangkan. Para hakim pengadilan negeri Makassar berharap bahwa setelah dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia nantinya pada tanggal 20 Oktober ini dapat memberikan atensi dan juga perhatian serius kepada kesejahteraan dari para hakim di seluruh Indonesia. Baik, terima kasih Linda Wirawan, jurnalis Kompas TV dari pengadilan negeri Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali. Saudara imbas cuti bersama, solidaritas hakim Indonesia pengadilan negeri Jakarta Selatan tunda persidangan hingga pekan depan. Meski masih bersidang, cuti masal ini mempengaruhi 75% aktivitas persidangan. Hari ini terjadwal 100 perkara yang akan disidang oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan. Namun pejabat humas pengadilan negeri Jakarta Selatan menyebut, hakim yang tidak cuti dan bersidang hari ini akan mengenakan pita berwarna putih. Hal ini sebagai bentuk solidaritas atas aksi cuti masal solidaritas hakim Indonesia. Setidaknya 75% sidang ditunda hingga pekan depan dengan prioritas perkara pra-peradilan dan pembacaan putusan mengingat tengah waktu penahanan yang hampir habis. Sebagai bentuk solidaritas, kami semua hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan tentu mendukung apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman hakim yang masih kan berbagai bentuk dukungan kan bisa kita lakukan. Antara lain mereka yang tetap harus sidang karena perkara-perkara yang masa penahanannya mau habis, kemudian ada perkara pra-peradilan yang limitatif sudah ditentukan waktunya dalam 7 hari harus sudah diputus, kemudian ada perkara permohonan gitu kan, itu tentu saja tetap ada sidang. Dan mereka yang tetap sidang ini kemudian memakai pita putih sebagai bentuk solidaritas. Sementara itu Saudara Dewan Perwakilan Rakyat hari ini menggelar rapat dengar pendapat umum bersama Solidaritas Hakim Indonesia membahas soal tuntutan kesejahteraan dan aksi cuti masal. Rapat dengar pendapat umum selasa pagi dipimpin tiga pimpinan DPR yakni Adi Skadir dari fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari fraksi Gerindra, dan Cucun Ahmad Syamsurizal dari PKB. Sebelumnya aksi mogok kerja para hakim menurut rencana digelar Solidaritas Hakim Indonesia yang berlangsung mulai 7 Oktober hingga 11 Oktober mendatang. Tuntutannya Saudara meminta kenaikan gaji yang tak kunjung disesuaikan dalam 12 tahun terakhir. Sebelumnya usai audiensi dengan Mahkamah Agung kemarin, Solidaritas Hakim Indonesia atau SHI menyebut akan melanjutkan audiensi kesejahteraan hakim ke DPR hari ini. SHI akan menyampaikan 4 tututan soal masalah kesejahteraan hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2012 yang belum pernah berubah selama 12 tahun. SHI juga mendorong rancangan Undang-Undang atau RUU Jabatan Hakim kembali didiskusikan di DPR untuk memperkuat penugasan terhadap hakim. Yang pertama adalah 12 tahun yang tidak ada penyesuaian dan yang kedua harus disesuaikan dengan profil daerah dari teman-teman. Karena yang paling berdampak hari ini adalah hakim-hakim di tingkat kelas 2 yang notabene berada di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kami ini hakim-hakim di Solidaritas Hakim Indonesia konsentrasinya adalah untuk memperjuangkan hak-hak hakim di kelas 2. Kelas 2 ya, bukan di kelas 1 ataupun di tingkat banding. Kita ke Jakarta memang melakukan audiensi untuk memberikan masukan dari kita Solidaritas Hakim Indonesia dan juga ingin melihat langsung sebenarnya prosesnya di mana terhentinya. Karena kita sudah menunggu sejak 2019 dan itu waktu yang cukup lama dan ini mungkin proses yang kami bisa di hakim-hakim daerah bisa lihat langsung sebenarnya prosesnya terhambat di bagian mana. Lalu bagaimana jalannya audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dengan para pimpinan DPR? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dengan DPR Senayan Jakarta. Tifal, jadi apa saja yang hendak dibahas Solidaritas Hakim Indonesia dengan para anggota Dewan hari ini? Ada beberapa dorongan yang disampaikan atau diharapkan dari para hakim yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Hakim Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia khususnya masalah perbaikan atas kesejahteraan para hakim. Ini berkaitan lagi dengan gaji yang diterima para hakim dalam 12 tahun kebelakang ini tidak mengalami penyesuaian. Poin pentingnya disini juga adalah dengan status hakim ini yang dituangkan dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai pejabat negara ini tidak mengalami penyesuaian gaji. Ini bertolak belakang dengan peraturan pemerintah atau PP yang mengatur langsung tentang gaji dari para hakim ini yang masih dianggap dalam PP itu status hakim masih sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak ada penyesuaian dari pendapatan ataupun juga gaji dari para hakim ini dalam beberapa waktu kebelakang. Ini juga yang diakui oleh beberapa hakim yang tergabung dalam SHI dalam rapat dengar pendapat umum hari ini di hadapan anggota DPR RI masih belum mengalami banyak perubahan signifikan begitu. Bahkan ada beberapa keluh kesah yang disampaikan oleh para anggota SHI kepada Parlemen tidak hanya perihal kesejahteraan namun juga masalah keamanan selama para hakim ini bertugas di berbagai pengadilan di seluruh Indonesia. Yang perlu menjadi catatan di sini sebetulnya ada empat poin tuntutan atau empat hal yang didorong oleh SHI Solidaritas Hakim Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia utamanya terkait dengan mendorong adanya RUU Jabatan Hakim untuk kembali didiskusikan di DPR untuk memperketat penugasan dari para hakim. Ditambah lagi dari para anggota ataupun juga anggota SHI ini juga mendorong DPR untuk membentuk rancangan undang-undang tentang contempt of court atau perbuatan yang merendahkan kehormatan institusi pengadilan. Keluh kesah-keluh kesah seputar kesejahteraan dari para hakim yang tidak mengalami perbaikan ini disampaikan oleh beberapa koordinator Solidaritas Hakim Indonesia terutama salah satu anggotanya adalah salah satu koordinatornya Rangga sempat menceritakan berbagai hal yang dialami ataupun juga tantangan-tantangan yang dihadapi para hakim dibalik ke tidak adanya penyesuaian ataupun juga tidak adanya perbaikan kesejahteraan dari para hakim ini. Ini pernyataan dari koordinator SHI kepada anggota parlamen dalam rapat dengan pendapat umum yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. kami tidak punca mobil dinas diprioritaskan mobil dinas di kantor kami itu siapa Pak? Pimpinan, ketua, wakil, abis itu panitra, sekretaris sedangkan panitra, sekretaris itu tidak ada nomenklatu sebagai pejabat negara hanya PNS bayangkan saja Pak, hakim teman saya Pak ada yang naik sepeda Pak, naik motor sedangkan panitra dan sekretarisnya naik mobil bagaimana? kami tidak iri Pak kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu termasuk yang pegawai administrasinya dapat mobil semua pengennya kami seperti itu tapi jangan timpang yang ini dapat kami tidak dapat untuk itu kami mohon kami mohon kepada bapak-bapak sekalian kepada wakil rakyat kami mohon kami sebagai wakil Tuhan ini untuk diperjuangkan haknya kemana lagi Pak? kami mencari keadilan ini bukan langsung atau uju-uju kami ke sini kami sudah memperjuangkan ini bertahun-tahun atas aksi cuti masal yang dilakukan Solidaritas Hakim Indonesia ini Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra Susmi Dasko Ahmad menyampaikan ini akan coba ditindaklanjuti segera oleh DPR dan diharapkan akan ada penyelesaian masalah terutama masalah kesejahteraan dari para hakim terutama dari keselamatan kerja selama hakim ini bertugas di sejumlah pengadilan di Indonesia di sisi lain Dasko juga menyampaikan kepada wartawan sebelum rapat dengan pendapat umum ini dilaksanakan bahwa sebetulnya hal-hal semacam ini bisa dikomunikasikan lebih lanjut tanpa harus mengganggu tugas pokok dari para hakim maupun juga layanan-layanan yang harus diberikan oleh pihak pengadilan kepada masyarakat di sejumlah pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia rapat masih berlangsung sampai dengan saat ini dan sekali lagi mengingat di DPR RI sampai dengan saat ini belum ditetapkan jumlah komisi kerjanya terutama alat kelengkapan dewan di setiap komisi maka rapat tadi yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan saat ini masih berjalan dipimpin langsung oleh jajaran pimpinan DPR RI mulai dari Sufmi Dasko Ahmad kemudian Adi Skadir Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gokar dan juga Cucun Ahmad Syamsurijal Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berserta dengan sejumlah anggota DPR RI yang sebelumnya tercatat di periode sebelumnya menjadi anggota komisi 3 di periode 2019-2024 Baik kita akan nantikan bersama apa hasil pertemuan antara SHI Solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan DPR RI pada hari ini Terima kasih Tifal Solesa langsung dari gedung DPR RI Jakarta